warahmatullahi wabarakatuh setelan yang tadi kayaknya enak ya Alhamdulillahilladzija ala zikra wasilatan li taskini kulubil mubbinin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil hurri muhajjani sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'a faqadu kawalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa ashabu al-qa'ilim fa'udu billahi minasyayidonirrojimi bismillahirrohmanirrohim inna al-lazina qaluu rabbunallah thumma staqomu tatanazzalu alaikumul malaika anna takhapu wa la tahzanu wa abushiru biljannati lati kuntuntu adil wa kala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa salama shaba'ati 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 liman kana isra'i wa miqra'i assadaq Allahul adzim wa sadta Rasulullah nabi il habibu akrim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabel Alhamdulillahi rabbil Al-Mukarramun para alimil ulama, para juama, para kiyai, para sesebu dan takuh masyarakat Wabir khusus guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi Yang kita cintai al-makzud Abah Kiyai Haji Junaidi Al-Bagdari Dan juga guru dan orang tua kita bersama yang tadi telah memberikan mu'iduh hasanah kepada kita Yang pertama yaitu Abah Kiyai Haji Kompes Kuala Dokterandas Wawan Gunawan SEMSI Dibah hadir di tengah kita guru dan orang tua kita bersama Abah Kiyai Haji Nasrullah Rasid M.A.G Sofi Bulbet, Sadheri beserta seluruh keluarga besar beliau yang senantiasa eksis di tempat ini juga Para koordinator yang lainnya Bang Apa? Dos-dos gitu Bucos Paham Bang Bucos Kenal Bang Bucos Siapa? Juga seluruh panitia penyelenggara yang ada di tempat ini Semoga semua dirahmati oleh Allah Amin Ya Rabbal Juga ketua komunitas Al-Bagdadi Indonesia Bapak Nasri Samad Teguk tangan buat beliau Wasilah beliau lah Al-Bagdadi mempunyai suatu wadah organisasi yang disetujui dan direstui oleh guru dan orang tua kita bersama Abah Kiyai Haji Junaidi Al-Bagdadi Dan juga kita menantikan guru kita yang nanti akan mempikir kepada kita Yaitu Abah Kiyai Haji Tuh Bagus Al-Mubarak Lanjut Lanjut Hadirin kaum muslimin wa muslimat jamiah rahimah kumullah Saya tidak akan panjang kalam dalam berbicara malam hari ini Karena masih banyak para Kiyai, para ulama yang akan memberikan maut-maukitu wasanur patwa kepada kita Yang jelas Tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Abah Kiyai Haji Tom Besko, Dr. Andes, Wawan, Gunawan, SE, MSI, Tepuk tangan Saya hanya menyambung daripada apa yang beliau sampaikan Dari mulai tadi beliau menyampaikan Kita ini berada di jalan yang lurus Betul? Yang namanya apa? Siratol Siratol Artinya apa? Jalan yang lurus Jalan yang lurus Barang ibu-ibu yang ikut semoga suaminya lancar usahanya Yang gak ngikut suaminya kawin lagi Alhamdulillah Berarti ini ikut semua? Yang jomblo-jomblo semoga dilakukan oleh Allah Menemukan jodoh Yang gak ngikut jomblo terus Siratol mustakim artinya jalan yang lurus Jalan yang lurus Maka disini ada dua pemaknaan Yang pertama memang jalan yang lurus adalah agama Islam Dan yang kedua yang beliau sampaikan tadi Di akhirat pertanyaannya apakah ada siratol mustakim? Tentu ada juga Kenapa? Ini termaktub dalam hitam sulamun taufik Di antara yang wajib kita imani Masalah gaib adalah adanya Hisaf, surga, neraka, dan wassirat Adalah jembatan siratol Siratol Maka hadir kaum muslimin Zikir manakin sultan awliya syahatul qadir al-ja'iladi Hadir di pademangan Bukan berarti adalah merasa dikir yang paling baik Bukan merasa dikir yang paling benar Betul? Karena tidak ada dikiran yang jelek Dan tidak ada dikiran yang paling benar dan paling baik Semua dikir adalah Adalah Ratiban baik Ratiban Salawatan Manakiban Marhabaan Ngomongin orang Baik semua Artinya apa hadirin? Sesungguhnya dikir manakin Tidak ada perbedaan Satu sama lain dengan dikir-dikir yang lainnya Lalu apa sih maksud dan tujuan diadakannya dikir manakin? Dikir manakin Hadir di tengah-tengah kita Hanyalah untuk membersihkan Apa? Hati Hati Membersihkan Hati Pati Hati Sebelum saya berbicara lanjut Saya ingin Memberikan suatu ilustrasi boleh? Bunda ada gelas lagi Kayak gelas kosong Minta gelas kayak gini aja nih Yang dipakai teh manis ini Coba Ya gelas yang warna putih Lanjut Lanjut Jadi Adanya zikir itu adalah untuk membersihkan Setiap perkara pasti ada pembersihnya Kalau baju kotor ada Jawab Baju kotor ada Kalau rambut kotor ada Sampo gigi kuning ada Gigi kuning ada Oke Saya ilustrasikan dulu ya Yang ketiga ada Coba Saya pikir mengilustrasikan sebuah gambaran Dimana Zikir itu adalah untuk membersihkan hati Antara satu sama lain Saya maaf hadirin kaum muslimin rahimakumullah Bukan untuk apa-apa Bukan untuk menampilkan sesuatu Tetapi gambaran Bahwa sekotor apapun hidup dan kehidupanmu Sekelam apapun hidup dan kehidupanmu Kadang dulu besi kita seorang bajingan ada Seorang preman ada Yang mantan pemabok ada Mantan pencuri ada Mantan pelancur ada Maka ketika kita mau berdikir kepada Allah Tidak ada Tawar menawar kata Allah Barang siapa yang saya berdikir kepada Allah Maka Allah akan membersihkan hatinya Lalu Yang apa yang ingin saya ilustrasikan seperti ini Tangan saya ini ada apa? Air Ada air Airnya air apa? Air Air ente Paham? Air ente Warnanya apa? Amin Ini ada warna Yang coklat gimana nih Ini matanya beda ya berarti Pokoknya air Lanjut Lanjut Hadirin kaum muslimin rahimakumullah Yang ingin saya umpam Di tangan saya adalah air apa? Air Air te Warnanya putih tidak? Tidak Warnanya bening tidak? Tidak Maaf Ketika saya ilustrasikan Tuangkan ke gelas ini Rubah tidak? Rubah Rubah tidak? Rubah Ini air apa? Tidak Warnanya apa? Kutih Ketika saya tuangkan lagi Berubah tidak? Rubah Saya tuangkan ke sini Saya tuangkan ke sini Lalu apa Mining daripada Permainan sedikit Yang saya ingin Sampaikan di tempat ini Maaf Hadirin Sekelam apapun Hidup dan kehidupanmu Sekotor apapun Hidup dan kehidupanmu Buahkan Sebancingan Apapun Hidup dan kehidupanmu Islam menjamin Kepada siapapun orang Yang mau berkobat Kepada Allah Tidak ada jaminan Bahwa surga Milik seorang Kiyai Betul? Surga milik seorang Ustaz Siapapun anda Bahkan non-muslim Sekalipun Ketika Allah Hendak memberikan Taufik hidayah Kepada mereka-mereka Maka Islam Akan menjamin Allah Akan menyelamatkan Mereka Dari api nerakanya Paham? Paham? Maka hadirin Ini Bagaikan tadi Airnya adalah Air ente Betul? Warnanya tidak putih Warnanya tidak bening Bagaikan hidup Dan kehidupan kita Hidup dan kehidupan kita Kotor Kadang mikirin Hut Mikirin Hut Ada yang punya hutang? Hutang Wajak Betul? Betul? Hidup Tak punya duit Usaha Sulit Masalah Rumit Ruang gerak Sempit Istri Sulit Mertua Belit Anak Sakit Yang satu Kejepit Yang kecil Dijubit Yang gede Mau merit Akhirnya Kredit Motor Barang yang punya kreditan Semoga lancar usahanya Lunas hutangnya Asal dibayar Beneran Ayo Hidup dan kehidupan Bagaikan air teh tadi Yang kelam Butep Tidak jernih Tidak bening Sehingga kadang kita mikirin Motor pun Kredit Mobil pun Punya TV PCD Juga Punya kerudung Gamis hitam Oh enggak Enggak Sorry Enggak Itu menggak kredit Udah lunas Lanjut Lanjut Sehingga Hutang pun Melilit Datanglah Penyakit Penyakit serba komplit Makan pahit Minum pahit Bibir sakit Mata bintik Perut buncit Masuklah rumah sakit Nyawa pun Amin Amin Semoga orang sini Semuanya Itu yang belakang Benar Maaf Hidup dan kehidupan Bagaikan air teh tadi Tapi dengan cara Dan teknik Yang bisa saya lakukan Paham Air teh saya tuangkan Ke gelas yang satunya Ternyata Dari tidak bening Menjadi bening Dari tidak jernih Menjadi jernih Inilah gambaran hidup manusia Kadang dulu kelam Dengan kepremanannya Betul Betul Kadang kelam Dengan hidup di jalanannya Tapi ketika Dipindahkan oleh Allah Dari tempat yang satu Ketempat yang lain Melalui Zikir Manakib Sultan Awliya Syekh Atul Qadir Al-Jailani Di bawah naungan Komunitas Al-Bagdani Indonesia Kuarbi Hidup kuarbi Alhamdulillah 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 Maka hadirin Kalau istilah wadah itu Mas silakan Mbak Bakaikan saya Sebetulnya Minta gelas yang besar Betul Tapi ternyata Non-Muslim Sekalipun Naungan Mas Heri Dan seluruh jajaran Yang aktif di tempat ini Semoga mendapat Naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rabbal Ya Rabbal Dengan dikir hati kita Menjadi Bersih Menjadi Menjadi Dengan dikir hati kita Menjadi lapang pula Menjadi apa? Menjadi apa? Lapang Bila hati kian lapang Segalanya jadi tenang Walau kesulitan menghadang Dihadapi dengan tenang Tapi bila hati sempit Segala pun jadi sulit Seakan hidup terhimpit Lahir batin terasa sakit Jagalah hati Istri Jangan kau sakiti Tangisan istri Tangisan bidadari Alhamdulillah Jadi istri itu bukan Untung objek Disakiti oleh suami Betul? Betul? Loh istri kita Memang banyak maunya Wajar Namanya orang Kalau pengen istri Yang tidak ada maunya Mending jika Sama orang mati Bener kan? Perempuan Bapak diri Bajunya rupa-rupa Bajunya Rupa-rupa Akrodongnya Rupa-rupa Lipstiknya Rupa-rupa Bedaknya Rupa-rupa Atasnya Rupa-rupa Suamimu Rupa-rupa Rupa-rupa Tangisan istri Tangisan bidadari Belen Hormati suami Jangan kau khianati Ridonya suami Ridonya ilahi Alhamdulillah Doakan suami Supaya Naik haji Relakan Suami Jikalau Kawin Lagi Ini yang paling Gua agak demen nih Kata ibu-ibu Bener Halo yang gitu Ayo yang begitu Kokos memarti wai Bila suami Kawin Lagi Ibu-ibu Jangan bersedih Paham Paham Coba ikhlaskan diri Nanti Sorgakan Menanti Nanti Sorgakan Menanti Nanti Sorgakan Menanti